Oke, jadi seperti ini, ini malam hari Bagaimana suasananya sangat Ya seperti di kampung halaman kan Ada suara kata itu Dengar kan? Nah di depan itu persawahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Jumpa lagi bersama saya Rudisi TKI Kora Yang sangat kreatif sekali Di video kali ini saya akan ajak teman-teman semua Untuk belanja Belanja kali ini tidak di warung Ataupun di supermarket seperti biasanya Belanja kali ini di warung etek Atau tukang sayur keliling Untuk teman-teman yang belum tahu Di Korea juga ada tukang sayur keliling Biasanya kalau di rumah atau di kampung saya Itu memakai sepeda Atau motor dan pickup Tapi pickup ini sangat jarang sekali Untuk mobil Untuk di Korea tukang sayur ini menggunakan Mobil box Jadi ini nanti saya akan review Apa saja sih yang dijual di tukang sayur keliling ini Dan juga saya akan membeli beberapa sayur-sayuran juga Untuk makan saya besok Oke teman-teman penasaran kan Bagaimana sih suasananya dan bagaimana warungnya Bakul etek di Korea Wah ini sangat jarang sekali kan teman-teman melihat Bakul sayur keliling Di Korea Saya juga pertama dulu sampai disini itu kaget teman-teman Kalau ada tukang sayur keliling Jadi pikiran saya dulu Di Korea itu cuma yang mewah-mewah saja Di mal Di supermarket Seperti itu untuk belanjanya Tetapi disini kenyataannya itu Tidak jauh beda dengan di Indonesia Atau di kampung saya Saya ini tadi baru aja pulang kerja juga Sekarang jam 8.40 Ini masih pakai seragam kerja Belum ganti baju ataupun belum mandi Langsung ambil kamera Dan saya akan kasih lihat bagaimana sih suasananya Penjual sayur keliling Keliling di Korea ini Oke langsung ikutin terus video kali ini ya Oke jadi turun tangga Seperti biasa Di lantai 1 Ini saya tinggalnya di lantai 2 Wih 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 kok Wih Wih kok Wih kok Wih kok Durenera Wih 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 Itu ya teman-teman Penjualnya Pakai mobil box Langsung aja kita akan turun Nah itu ya Penjual sayur keliling Oke langsung kita review bareng-bareng Seperti ini suasananya Oke jadi seperti ini Ini malam hari Bagaimana Suasananya sangat Ya seperti di kampung halaman kan Ada suara kata itu Dengar kan Nah di depan itu persawahan Kemarin siang baru aja ditanam padi Udah mulai tanam padi Wih Andi cincang Dari sini ya Saya review dari sini Ini adalah sayur-sayuran teman-teman Wah ini sayuran apa ini Juga kurang tahu ini Apa ini Ini teman-teman katanya tadi Kata itu Ini namanya tamleng Namanya titeguk Thailand itu Nah ini ya Disini ada daun bawang Wow daun bawang kecil-kecil ini Ini enak ini buat soto Kemarin saya udah nyoto juga pakai ini Oke disini ada cabai kering Ini cabai kering Jeruk teman-teman Tapi ini yang bubuk Ini apa ini Ikan kering Ini ada juga anduk Ini kulit babi Roti juga ada Roti-roti Mie Ini mie Thailand teman-teman Kalau di rumah Kayak mie gemes itu loh Mie remes-remes itu Ini kuaci Kuaci ini Kacang Ini Cumi yang udah dikeringkan Udah dimasak Jadinya seperti ini Ampyang Ampyang ini tidak ketinggalan Made in Thailand Ini ada roti juga Sleole dari Indonesia teman-teman Ini ada juga kue lapis Kue lapis ini yang bikin orang Thailand Dan ireng-ireng Ireng-ireng yang jual orang Thailand juga Dititipkan kesini Apa ini Kurang tau saya Kayak jadah itu loh Ketan ini ya teman-teman Saya nanti akan beli gobis juga Buat sayur-sayuran Buat bikin bakwan besok Waluh Pus di Jeruk nipis Tomat Ada timun Wortel Bawang putih Bawang bombay Ini ada manisan Ada susu Kokonat Jelly Hattori Mie Mie gemes Seperti yang tadi Ini adalah kulit babi Kulit ayam Mie Seperti mie Apa di rumah ya Mie Mie kop Mie mama Bawang merah Serai dan kawan-kawan Serai Lengkuas Daun jeruk Capar Cabai Ini jahe Sayur-sayuran Sayur-sayuran juga lumayan banyak teman-teman disini Ini ya Apa ini Kalau Orang Thailand itu kayaknya Makanannya aneh-aneh Kayak suket krokot kan ini Kayak suket krokot ini dimakan Oke Kita masuk ke Daging-dagingan Ini daging babi Kulit babi Tahu ikan Cabai Sosis Sosis babi Pokoknya semuanya ini babi ya teman-teman Dan disini ada banyak juga Yang di mobil ini Ada kecap juga Kecap ikan Sosu Soju Meju Banyak banget Dan handbody Minyak Telur Ini ya Seperti ini Ini orang Thailand teman-teman Kamsahamillah Kongkukap Kamsahamita Tukatyo Oke teman-teman Ini ya Hasil saya belanja tadi Satu plastik ini Habisnya 19.000 Won Seperti ini Oke teman-teman Jadi saya tadi setelah belanja Ini ya belanjaan saya Nanti saya akan unboxing Saya kasih lihat Apa tadi sih Yang saya beli tadi Ini tadi saya juga langsung aja Bikin bubur Ini ya Sof KB Jadi saya lagi bikin bubur Bubur kacang hijau Bagaimana rasanya Kita incip bareng-bareng Wah mantap Ini teman-teman Kameramen Masak daging sapi Saya tadi setelah belanja-belanja Di warung etek Atau penjual sayur keliling Ini teman-teman Saya beli capar Atau cambah Jangan mau Ini mau apa ya Capar Mau apa kok Cambah Berarti cambah Atau capar Teman-teman tau kan Yang kedua Timun Nih Yang ketiga Ada Gopis Wah Ini serba sayuran Ini nanti ya Sayuran yang ringan-ringan saja Ini Saya besok mau bikin Nasi pecel teman-teman Nasi pecel ya Seperti ini Biasanya ada kangkung juga Tetapi kali ini Tidak ada Biasanya ada teman-teman Kangkung Cawi juga Tapi kali ini kok tidak ada Minyak goreng Minyak sayur Ini ya Cap kedelai Dan Dauni Untuk pengharum baju Biar bajunya itu Wangi teman-teman Ini ya Teman saya lagi makan Makan mie Ya ya Rasa aneh-aneh ya Ora ya weh Makan apa kayak Mie juga Weh Pekak irit Makan mie Rasa aneh-aneh